Jenasah Anung Sandi Bakhtiar, mahasiswa semester 9 Fakultas Geografi Universitas Negeri Semarang yang hanyu terseret arus sungai Patemon, Kali Garang, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang telah berhasil ditemukan oleh tim Sargabungan pada Senin pagi pukul 8 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Jenasah ditemukan mengapung di Bendung Pleret, Kali Banjir, Kanal Barat atau sekitar 12 km dari lokasi kejadian. Tim Sargabungan menemukan jenazah Anung Sandi Bakhtiar, mahasiswa semester 9 Fakultas Geografi Universitas Negeri Semarang yang hanyu terseret arus air sungai Patemon, Kali Garang, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Jenazah hanyut ditemukan pada hari Senin pukul 8.30, kurang lebih 12 km dari lokasi awal kejadian setelah dilakukan pencarian dan penyisiran oleh tim Sargabungan. Korban merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang beralamat Ding Kruki, RT3, RW6, Cemani, Grokol, Sukoharjo, Jawa Tengah. Peristiwa kecelakaan terjadi pada Sabtu sekitar pukul 3 sore saat korban bersama empat orang temannya mencari ikan di sungai. Tiba-tiba datang arus air yang tinggi dan kencang dari daerah di atasnya, menyebabkan lima orang terseret. Sebanyak empat orang berhasil menyelamatkan diri, namun naas, korban yaitu Sandi hanyut terbawa arus sungai. Kabar pertama kali didengar dari pihak keluarga jam 2 dini hari hari Sabtu, lebih tepatnya tanggal berapa-nya agak lupa saya. Anak kedua dari tiga bersaudara, mahasiswa fakultas UNES, fakultasnya geografi ya. Tim Sar Gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, Aparat Polsek, Koramil, Dalmas, dan berbagai komunitas relawan, termasuk Sar MTA, melakukan pencarian sejak Sabtu. Dan pada Senin pagi, berhasil menemukan jenazah korban telah mengapung di Bendung Pleret, Kali Banjir, Kanal Barat. Saat kita apel pembagian, mau pembagian tugas, ternyata dapat informasi ada penemuan jenazah di sekitar Pleret. Akhirnya rencana yang kita susun, di Bendung dulu, kita melaksanakan pengecekan langsung di Pleret. Ternyata benar ada sesosok jenazah yang ditemukan setelah keluarga korban kita tanya, kita konfirmasi, ternyata mengasatukan bahwa itu adalah jenazah keluarga yang sedang dicari. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Nazaruddin Amin melaporkan.